Terima kasih, selamat sore kepada teman-teman semua wartawan baik dari dosiar maupun dari media lain. Saat ini kami berada di Jawibul Musibah, terdiri dari tiga jenazah, yaitu Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan Maesah Putra. Pemakronologi pemakaman sudah dilakukan sebelah abis juhur, karena kami masih satu saudara semua, mungkin kaitannya sepupu semua. Jadi disolatkan dari satu tempat, dimusolah, yaitu Musolah Kausar. Juga rencana nanti malam akan diadakan tahlil selama satu minggu, kebiasaan warga sini tahlil satu minggu, dan juga dikumpulkan menjadi satu, tahlil satu tempat. Karena tempatnya berdekatan dengan satu sama lain, tadi sudah musawarah dengan orang keluarga, jadi sudah sepakat, nanti direncanakan abis mahir. Hanya itu mungkin, yang saya perlu saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Pronologi mungkin yang Bapak tahu seperti apa? Pronologi, saya mendengar informasi dari pihak, dari Subah, itu jam 7, kejadiannya sebenarnya jam 18.45. Nah, saya mendengar jam 7, setelah itu saya informasikan kepada warga yang ada di sini, bis tersebut, saya cari informasi lanjut, bis tersebut ada tiga bis. Ada tiga bis informasi simpang siur, ada bis nomor tiga, ada bis nomor satu. Begitu saya cek ke teman dari Baris Tempores, itu ternyata bis nomor satu, yang bis nomor satu terdiri dari warga kami, Barung Bingung, Rawadino, dan Gang Duren. Sedangkan informasi yang kami terima awal adalah bis nomor tiga, yang terdiri dari keluarga Sawangan. Ternyata, Alkambillah sudah saya ketemukan bis nomor satu yang terdiling di daerah Subang Teater. Nah, setelah itu saya dari jam 11, kami sudah mendapat info dari Wali Kota Depok dan menyiapkan ambulan sejumlah 33, kalau tidak salah, 32 atau 33, untuk meluncur ke TKP. Artinya untuk pesugang menangani hal tersebut, dikawal oleh Baris Krim atau dari Bores Depok. Kebetulan dari pihak keluarga juga mendampingkan kesono, ternyata dari proses ke proses, dari surat menyurat, bisa diterima dan bisa dikeluarkan harus sama-sama. Karena ada kendala satu pasien atau satu jenazah yang suratnya belum lengkap, jadi bisa diselesaikan melalui sekolahan, sekolahan, data sudah lengkap, baru bisa dibawa pulang sekitar tadi jam 10 atau jam 11, sehingga jenazah sampai sini setengah satu. Setengah satu, langsung karena sudah hampir semua, dikahlil di sini, disolatkan di sini, langsung masuk di pemakaman. Pemakaman yang tidak jauh, pemakamannya adalah Kampung Parung bingung, tidak jauh dari sini kurang lebih 500 meter. Alhamdulillah itu pronologi, sementara yang kami dapat dari pihak keluarga, kami hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan semua, atas media-media yang positif dan demi kelanjaran kebaikan keluarga kami. Kalau ini sih, Mahesa, Intan, dan satu lagi itu mereka bertiga ini, saudaraan atau bagaimana? Mati sepupu. Mati sepupu ya? Mati sepupu. Mati sepupu semua. Jadi kalau Mahesa, Mahesa ini dari sini Mamang, kalau dari Soda sudah punahkan. Kalau yang dari si Jima sama si itu, Intan itu punahkan, kakak beradik. Jadi satu bapak ini, satu kakek. Jadi kakak beradik, jadi ini kakaknya, ini adiknya, anak-anaknya mereka. Pak, semalam waktu keluarga tahu kejadian ini, langsung berluncur? Ya, refleksinya ya kaget. Hasilnya kaget, ya setelah dia menyadari, musik gue itu, saya suruh ngecek yang sebenarnya. Ini kejadian itu bis tiga atau bis satu. Ternyata meluncur ke sana, ya ternyata ya keluarga sini yang bis satu itu. Karena semalam itu, nanti simpang siur. Bis tiga atau bis satu. Pak, ini kan ada satu, ada satu, seorang siswa yang selamat dari saat live di sosial media. Di sini ada empat orang. Di sini empat orang, di antara yang satu, Riki ya. Tiga atau Riki, itu rumahnya nggak jauh dari sini. Yang di belakang, Burger King, itu yang selamat. Jadi warga kita itu RT1 dari 10 sini, ini ada empat orang. Yang satu selamat. Karena kronologi yang saya terima, yang saya dapat, mereka tadinya ada di belakang. Dia lari ke depan, panok buyang lari ke depan. Sehingga Pak, baru berdepan dia teriak, Wah, wabar ini, apa ini, rimplok-rimplok. Sehingga dia kembali ke mobil itu. Dia yang selamat. Yang di belakang, yang mereka-mereka ini. Itu yang selamat itu rombongan bis satu juga? Dan warga sini juga, Pak? Satu, iya, satu. Warga sini juga. Ini rumahnya yang di belakang, Burger King. Pak, bisa dikatakan ini tragedi ini bisa menghebohkan Depok nggak sih, Pak? Bisa, ya itu seperti dengan jujul Depok Berduka itu. Farung Bungung Berduka, Depok Berduka. Farung Bungung itu kampung sini. Depok Berduka itu, nilai Depok. Kebetulan tadi juga Pak Wali juga datang, Pak Damat, Pak Lura, semua, dan tersebut. Alhamdulillah, tanggapannya dari Depok, bagus semua. Tapi akankah diusut, Pak? Mungkin atau meminta tanggung jawab untuk dari pihak misinya atau seperti apa? Tapi kelihatannya enggak. Karena mudah menyadari bahwa semua itu musibah. Kelihatannya tadi saya dengar informasi dari keluarga loboa semua, ini jadi musibah. Dia hanya itu matinya keusulauan Fatimah. Karena dia masih dalam perjuangan pendidikan. Itu aja udah. Tapi mobilnya katanya tidak layak untuk jalan itu dengan gimana? Jadi begini, awalnya mobil itu memang kayaknya ada kelainan. Mau berangkat aja udah jeblos. Nah begitu dibenerin jalan lagi. Nah informasi yang saya dapat dari sopir ini, kadangnya sampai sana juga udah ngeblok. Tapi diambil teknisi sehingga jalan kembali. Nah enggak lama kemudian 10-15 menit kejadian ini. Tapi sempat khawatir kah? Mungkin dengar kabar kan sampai jeblos beberapa kali itu? Enggak sekali doang. Waktu mau parkir mau berjalan keluar itu jeblos. Kebetulan parkirnya dikerja. Waktu pertama kali tahu tragedi ini siapa yang ngabarin Pak Mungkin seperti apa sih? Gimana sih? Di kebetulan saya informasi yang dengar kebetulan di sini kan apa-apa kan saya selalu mendengar. Karena saya dari apa-apa kan selalu benar-benar. Yang saya dengar itu dari sesua sendiri. Sesua yang dalam satu bis yang selamat. Dia memberi informasi bahwa ini ada musibah kecelakaan. Itulah yang saya dapat. Sehingga Pak saya cari informasi bis nomor Bapak yang sebenarnya. Dan Bapak langsung menuju ke TKP semalam atau tidak? Tidak, saya di sekolah. Oh Bapak di sekolah. Saya ke sekolahan, saya boleh. Dari keluarganya itu semalam pada di sekolahan penuh. Jadi enggak hanya sebagian besar, keluarga saja yang pada menyusul kecubaan. Mas, satu bis itu isi berapa orang Pak? Sekitar lima puluhan ya. Aksesua itu 59 atau berapa itu? Sekitar lima puluhan. Untuk korban luka dan meninggal? Kalau perinciannya saya enggak tahu ya. Kalau yang jelas itu yang meninggal itu 11 meninggal. Satu warga yang memotor, satu guru, sembilan siswa. Korban lukanya atau berapa? Korban luka sampai saat ini belum saya ketahuin. Karena ada yang jimbang siur, ada yang patah, ada yang ini. Sampai saat ini pun saya belum. Cuma dengar katanya 23 atau lebih dari 30 saya belum. Karena namanya luka kan bisa dikategorikan. Ruka ringan, ruka berat. Mungkin dikategorikan bisa juga jauh dikategorikan sakit. Tapi Pak, ini kan ada suatu kejahiban nih. Saat terguling, ada yang saat sedang live. Jadi sedang menggunakan rekam. Tapi orangnya tetap selamat. Sampai Pak, bagaimana melihatnya Pak? Saya melihat ini, tadi saya lihat IG. Di IG-nya itu ada goyang-goyang. Ada goyang. Oh, Pak, ini kecelakaan ini musibah-musibah. Seperti itu saya lihat IG ini. Tapi begitu ini, saya tidak hilang. Nah, ini penumpang yang ada di dalam bis tersebut. Sebegitu saya cek-cek-cek, nggak tahunya emang sesuai penumpang tersebut. Itulah hidup kronologi seperti itu. Oke, mungkin doa untuk para korban. Iya, iya. Biarnya doa-doa. Kita doa supaya memang meninggalnya-meninggal dalam perjuangan ya, dalam pendidikan. Udah, bukan? Oke, mungkin ada lagi? Saya cukup lagi, Pak. Oke.